Di samping itu, Raperda Rancangan Peraturan Daerah Revisi Perda No. 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melibatkan hampir semua instansi di pemerintah Kota Banjarmasin. Pembahasan Raperda Revisi Perda No. 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas memang melibatkan hampir semua instansi di pemerintah Kota, tidak hanya pada dinas sosial. Karena itu, pembahasannya menjadi cukup panjang sejak 2021 hingga kini belum tuntas. Banyak hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Saat ini ada 138 pasal bisa berkembang lagi. Salah satunya terkait sarana transportasi umum yang ramah disabilitas sesuai arahan ke Mensos RI menjadi kewajiban Pemda untuk memenuhinya. Perda Raperda Disabilitas ini sangat banyak hampir seluruh SKPD yang ikut andil dalam hal penanganan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini. Jadi tidak hanya berkaitan dengan mungkin yang lebih kepada leading sektornya mungkin dinas sosial. Jadi tidak hanya di dinas sosial, jadi seluruhnya ikut andil. Karena kan kita bicara penyandang disabilitas ini kan juga sebagai manusia layaknya ya, seperti manusia normalnya ya, pemenuhan haknya yang seperti orang non-disabilitas. Tetapi ketika bicara disabilitas, maka ada hal-hal yang inklusif, yang khusus, dia disesuaikan dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Murtasya Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.